Kita pergi ke menu kursus, setelah itu kita bisa menggunakan menu critic kursus, atau bisa lewat my kursus, terserah kita bisa pergi kemana saja, yang pasti ini adalah ruang untuk kita belajar bersama member-member kita atau dengan siswa kita. Pertama, informasi yang harus diberikan yaitu, tentunya di create kursus ini, oke disitu ada menu join kursus dan ada create kursus, jadi kita pilih create kursus, informasi yang kita isi yang pertama adalah kursus namenya, kursus namenya itu misalkan mata pelajaran yang kita ampuh, bahasa inggris misalkan gitu ya, Atau matematika, IPA, fisika, biologi, dan lain sebagainya masih banyak, section namenya lebih baik kita masukkan nama kelas saja, supaya kita bisa membedakan dengan yang lainnya, dan subjek area nya terserah, kalau bahasa inggris ya pasti dong language art, untuk level dan lain sebagainya kita atur saja gitu ya, oke language art kita pilih, Kalau misalkan, apa, disini kok gak ada ya, pilihan, ya bisa kita pilih other aja, terus kita pilih non aja levelnya, ungraded, ya karena belum lulus ya, kita pilih ungraded aja, setelah itu kita klik create, ya, oke. Sub indo by broth3rmax